Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya mau berbagi resep cara membuat cireng bumbu rujak. Yuk ikuti videonya sampai selesai. Terima kasih. Bahan yang pertama saya perlukan di sini, masukkan tepung tapioca atau tepung kanci ke dalam panci. Kemudian tambahkan kaldu bubuk, garam dan juga micin. Tambahkan juga bawang putih yang sudah dihaluskan. Tambahkan lagi air. Kemudian aduk-aduk sampai semuanya tercampur dan larut. Setelah larut dan tercampur, kemudian akan saya nyalakan api kompornya. Masak sampai mengental atau berubah warna. Setelah mengental dan berubah warna seperti ini, kemudian masukkan tepung tapioca atau tepung kanci. Ini dalam keadaan kompornya sudah mati ya teman-teman. Aduk-aduk. Lalu teman-teman semua bisa ditambahkan potongan daun bawang ya. Kemudian pastikan tangannya sudah dicuci bersih. Ambil bahan atau adonan yang sudah dibuat ya. Kemudian bentuk seperti ini atau sesuaikan dengan selera. Setelah dibentuk seperti ini, kemudian sisihkan. Sekarang ke step selanjutnya ya. Di sini sudah tersedia cobek yang sudah berisikan garam. Kemudian masukkan rawit merah. Dan juga gula merah. Di sini saya menggunakan gula merahnya gula merah jawa ya. Bisa juga menggunakan gula merah aren. Untuk pedasnya sesuaikan dengan selera. Kemudian sekarang akan saya ulek terlebih dahulu sampai halus. Kemudian tambahkan sedikit air. Agar tidak terlalu lengket ya teman-teman. Aduk-aduk seperti ini sampai airnya tercampur. Setelah tercampur, kemudian sisihkan. Minyak sudah panas, kemudian goreng bahan yang sudah tadi dibuat. Menggorengnya cukup dengan api sedang ya teman-teman. Agar nantinya garing di luar lembut di dalam. Jangan lupa dibalik agar matang merata. Karena kalau dengan api besar itu nantinya mudah lembek ya. Kalau sudah dinginnya. Kalau dengan api sedang, nanti meskipun sudah dingin. Masih luarnya itu masih kriuk. Nah sekarang. Sudah matang ya. Kemudian akan saya angkat dan saya tiriskan. Dari aroma cirengnya sudah sangat enak banget ya teman-teman. Rasanya yang garik di luar lembut di dalam. Silahkan dicoba resepnya. Sireng bumbu rujak. Dengan tekstur yang lembut di dalam dan garing di luar. Kemudian cocok ke sambar rujak seperti ini. Hmm seger. Sekarang cireng bumbu rujaknya sudah siap dijadikan. Selamat mencoba. Terima kasih untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.